ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semoga teman-teman semua diberikan rezeki yang lancar dan diberikan segala urusannya amin Allahumma amin oke pada pesan tahun ini kali ini saya mereview lagi loh ya yang sudah depan saya yaitu motor Yamaha Airoc versi tahun 2004 yaitu tipe standar loh ya jadi ini adalah Airoc yang tipe standar yang tipe paling rendah dari tipe Airoc 155cc untuk Airoc sendiri itu ada 3 tipe yang pertama Airoc standar yang seperti ini sama Airoc Super City dan yang paling tinggi yaitu Airoc ABS Connected loh ya nah kebetulan untuk Yamaha ini untuk di OTR DIY ataupun OTR Jogja itu harganya di Rp27.250.000 sedangkan kalau teman-teman mau mengkredit DP-nya cuma di Rp2.800.000 itu untuk unit tahun 2024 loh ya kalau misal teman-teman mau mengkredit di unit yang tahun 2023 kebetulan untuk unit tahun 2023 itu masih banyak loh ya jadi DP-nya cuma di Rp500.000.000 aja nah apa aja sih kelengkapan dari motor Yamaha Airoc ini dan secanggih apa untuk fitur-fiturnya atau kelengkapannya untuk fitur-fiturnya apa aja kok bisa serame ini untuk apa ya tahun 2024 awal ini kebetulan untuk Airoc Yamaha Airoc ini peminatnya sangat melonjak jauh banget loh ya jadi naik pokoknya and make aja saingan pokoknya sama Airoc 155cc ini nah kebetulan untuk Airoc ini untuk review dari atas dulu tuh ya untuk speedometer sudah menggunakan speedometer yang full digital jadi teman-teman semua bisa dilihat ini untuk speedometer sudah menggunakan speedometer yang full digital jadi teman-teman untuk di holder sebelah kiri disini ada lampu jarak jauh jarak dekat terus ada tombol lasonnya terus ada tombol sen kanan-sen kiri terus disini juga untuk apanya ini handle-nya handle-nya menggunakan handle standar tapi untuk handle-nya ini simple banget loh ya jadi pengeriman yang belakang ini bisa dikunci dan bisa tidak kalau misalnya teman-teman di parkiran di temurunan ataupun tidak mau keju kalau di temurunan nanti teman-teman semua bisa langsung dikunci aja cara pengunciannya itu sangat simple banget terus untuk hand grip-nya disini hand grip-nya masih menggunakan hand grip standar warna hitam seperti ini loh penampakannya nah terus disini ada holder sebelah kanan disini ada lampu daruratnya loh ya ada tombol lampu daruratnya terus slatter-nya juga ada hand grip-nya juga masih ada standar terus untuk handle-nya juga warna silver seperti itu loh ya dan untuk yang my rock ini untuk tipe standar ini masih menggunakan tipe kunci yang standar loh ya belum menggunakan kunci yang kilas ataupun yang ala-ala seperti kunci-kunci kompor gas itu loh nah banyak teman-teman semua yang mengira itu adalah kunci ataupun cetekan kompor gas tapi ini adalah kunci yang model standar untuk yang model standar itu masih menggunakan tipe yang kunci standar loh ya seperti itu terus untuk kapasitas tankingnya disini ada 5,5 liter untuk kapasitas tankingnya loh ya ban bakarnya terus untuk dilengkapi juga sudah menggunakan dilengkapi dengan casan HP nah seperti ini penampakannya seperti itu terus di depan lagi kita maju depan lagi untuk bagian visornya disini menggunakan visor yang model bodi halus menggunakan hitam glossy dan ada depannya ini cover depannya menggunakan cover depannya yang model apa ya modelnya ini menggunakan apa bodi kasar tetapi ada bintik-bintiknya semacam bintik-bintik motif-motif bintik-bintik loh ya model kasar hitam drop loh ya dan motor Yamaha Aerox 155 ini sudah dilengkapi dengan ataupun sudah dibekali dengan mesin yang tipe blue core jadi lebih irit dan lebih awet untuk mesinnya loh seperti itu selain motornya sangat oke terus untuk sisinya oke motor ini juga sudah dilengkapi tipe mesin yang blue core dilengkapi itu dibekali lah pokoknya jadi mesinnya lebih awet dan lebih tahan lama seperti itu terus merambut ke bawah lagi disini untuk dasinya menggunakan dasi yang warna hitam hitam drop motif corak-corak motif bintik-bintik juga seperti yang atas tadi cover atasnya terus ada logo dari Yamaha nya juga di tengah-tengah sini dan untuk lampunya juga sudah menggunakan lampu yang full LED semuanya yang depan jadi ini juga ada semacam alis-alisnya jadi kalau teman-teman semua membeli motor ini tidak perlu memasang alis-alis variasi tinggal dibelikan lampu proji ataupun lampu apa ya lampu yang sangat viral saat ini yang katanya akan dimusnahkan nah seperti itu lampu-lampu jahat jadi tinggal dimodif lampunya aja tidak perlu memodif di alisnya ini karena ini sudah dibekali dengan alis-alis bawaan dari motor ini jadi terjamin keawetannya seperti itu terus ke belakang lagi untuk bagian joknya untuk bagian joknya itu lebih lebar kalau untuk airok itu lebih lebar dan lebih empuk tentunya lebih kandel juga lebih tebal lebih tebal terus untuk posisinya juga lebih enak kalau perjalanan jauh itu tidak takut capek loh kalau untuk menaikin motor Yamaha Aerox ini dan untuk belakangnya juga dari segi slebornya terus lampu belakangnya itu masih menggunakan lampu LED untuk lampu belakang tapi untuk ratingnya itu masih menggunakan rating yang model boklam lampu boklam seperti itu loh ya terus untuk ke belakang lagi disini untuk shocknya perbedaannya ABS sama standar sama si bersih itu itu apa sih bang nah yang pertama dari segi fisiknya itu kelihatan dari shocknya kalau untuk shock yang ABS itu menggunakan sudah menggunakan shock yang model tabung tapi untuk yang model standar masih menggunakan shock polos seperti itu warna hitam dan model polosan tidak ada tabungnya seperti itu kalau kelihatan secara fisik itu seperti itu untuk perbedaan antara Aerox standar maupun Aerox yang model ABS kalau si bersih apanya bang nah kalau si bersih itu cuma warnanya saja kalau kelengkapan fitur-fiturnya semua masih sama saja seperti motor yang model standar seperti ini cuma warnanya saja yang berbeda limited edition katanya tapi sudah banyak yang punya seperti itu loh terus ke bawah lagi disini untuk yang belakang masih menggunakan tromol ya mungkin dengan sekelas 155 cc Aerox ini masih menggunakan tromol itu sangat disayangkan mungkin ada beberapa apa ya pernyataan sendiri lah bagi Yamaha ini memunculkan motor yang 155 cc tetapi kok sudah menggunakan masih menggunakan tromol lah seperti itu mungkin itu salah satunya strategi dari motor Yamaha sendiri dari pimpinan dari Yamaha jadi emang memberikan inovasi-inovasi yang terbaru dan memberikan inovasi-inovasi yang berbeda dari yang lain seperti itu terus kebanyak untuk ukuran ringnya disini untuk ukuran ringnya 14 ya ring 14 jadi untuk banyak ukuran 140 per 70 ring 14 ini depan belakang sudah menggunakan tubuh semuanya yang belakang 140 per 70 ring 14 tubuh dan yang depan ini 110 per 70 ring 14 juga depan belakang mereknya IRC menggunakan bantubles semuanya jadi sangat oke sekali untuk ukuran banyak terus untuk segi fiturnya terus kelengkapannya itu Yamaha Aeroke itu sangat oke sekali karena sangat oke itu jadi motor Yamaha Aeroke ini sangat laku keras di pasaran seperti itu mungkin dengan CC155 ini kalau teman-teman semua ada yang tanyakan bisa berkomentar di bawah kalau teman-teman yang ada di DIY yang bingung mencari motor-motor Yamaha nah disini saya menyediakan nomor WA saya sudah ada di link deskripsi nanti kelengkapannya semuanya pokoknya ada di deskripsi dan kalau video-video pendeknya saya akan update terus di tiktok saya yaitu motor bakulan di daerah Srimawesi Jakarta itu banyak banget semua teman-teman semua yang mau baik kredit lewat online terus pembelian lewat online jadi kita gak tetap muka cara pembeliannya jadi misalnya dari jarak jauh ya masnya misalnya saya di Jogja masnya di daerah Purworejo kan itu jauh perjalanannya sampai 1 jam 2 jam nah seperti itu dari itu kami menyediakan jasa online jadi teman-teman mau kredit tinggal kirim data aja kalau misalnya mau cash juga ya kirim KTP terus nanti untuk pembayaran semuanya kelengkapannya juga nanti pas motor datang ke rumah jadi lebih aman dan lebih terjamin lah kualitasnya untuk Kiamaha sendiri untuk Kiamaha sendiri apa aja bang kalau mau beli cash itu dapat apa aja nah disini saya akan jelaskan sedikit untuk kelengkapannya misalnya teman-teman mau beli cash maupun kredit itu dapat service 4 kali gratis sama 1 kali oli seperti itu dan untuk gratis rangka untuk gratis rangka untuk rangka jaminannya itu 5 tahun rangka 5 tahun plus kelistrikan seperti itu lor nah untuk kelengkapannya jaket helm dan lain-lain lah kalau misalnya ada promo-promo menarik atau lain-lain nanti bisa menyusulkan untuk infonya karena sekarang kebetulan infonya masih seperti itu lor mungkin hanya itu aja review kali ini kurang lebihnya saya minta maaf dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mantap